Seperti apa, jadi bisa membuat kita ada impact, impact, bagaimana tetap kreatif ini ya Dan ini juga ketika program ini tutup video, tiktok buat, konses mulai beruntungan Ada yang berkomentar ini, sepertinya banyak pengguna tiktok ini ya Ini apa ya, generasi Z atau apa ini, kurang tahu ya Ini tiktok ini kebanyakannya daripada generasi Z Ini yang muda-muda ya, karya, mereka lebih suka mencari, mereka lebih suka glamour dengan tag-tag-tag-tagnya Ini generasi Z Oh ya, mungkin teman-teman di sini generasi Z Semua orang, kamu buat tak tahu, orang tiktok apa jenis-jenis dari mereka ya Ya, maksudlah, orang tiktok ini buat dalam pulang itu, tiktok-tiktok Ya, dan pelajar-pelajar semua ya, masa ke depan Instagram akan lebih dominan Jadi pelajar-pelajar sekarang ini, mudah fokus kepada Instagram Supaya nanti pengikut makin ramai Dan kita boleh jadi semakin bagus, semakin dikenali Lebih baik fokus kepada Instagram Ya, lebih baik fokus kepada Instagram Ini, wah, super sekali pro Emi, sangat inspiratif ini anak-anaknya, sangat inspiratif Thank you, thank you pro Ini sepertinya, kita tunggu pro Nanti datang ke Jogja, mungkin bisa langsung beri coach untuk teman-teman bisa belajar acting seperti apa juga gitu Selalu itu ke Bandung Terima kasih Dan selanjutnya, kita akan ke sesi berikutnya Jadi, menurut juga ketika kita sudah melihat penampanan dari Jogja ini, bersama social media, bagaimana kita gunakan social media Saya juga, salah satu, saya belajar mengaksimalkan social media dengan mengambil katanya dan mengolakannya itu dari pro Ema juga ini Jadi, bagaimana kita sudah memaksimalkan gitu ya Dan saya juga, saya punya kedai kopi, saya juga punya kedai kopi, saya juga punya kedai kopi, saya bikin Youtube juga dari dari pro Ema yang di situ juga akan totalitas gitu ya Ya kalau teman-teman lihat, saat Buatnya akan disini anti attack pengen tentangי saat ini terdeket di akhircase Prof Ema, sudah siang prof? Siang Nanti di sini, Anda Тут dulu ini HIThat 不 Prefer Your Robot Wa sudah English ini mer protocolsil mas Baik Semoga, Prof Parami duplicate Jadi, hari ini, dua, dua, dua Prof ini Prof Emi dan Prof Ema Semua Pter半 Ruli, Insяни Allah, Prof Dan Bang Erek Saya mohon izin Apakah sudah nampak Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Mudah-mudahan tidak bosan Nanti nyimak dari saya ya Kita sudah Belajar bersama Dari Prof. Emi Prof. Emi hebat sekali Sangat Kita tanpa terasa itu Diajari dan asik gitu kita Menyimaknya Dan ini kita jadi Prof. Emi Kita ditempatkan di sesi yang ke-6 ini Di acaranya VESA Ya Pertukaran mahasiswa Staff dan Dosen Dari Universitas Amikom Yogyakarta Dengan Universitas Kebiasaan Sebenarnya sudah Beberapa tahun terakhir ini Selalu digiarkan ya Dan tahun 2020 ini Karena kita bersama Dengan pandemi COVID-19 Maka forum Pertukaran lintas internet tersebut Diselenggarakan secara Daring dengan Pemanfaatan teknologi Internet Saya cepat saja ya Pada kesempatan ini Pertama Saya dihubungi Bang Erick Untuk Memeriahkan Untuk sharing-sharing Di VESA ini Sebenarnya saya Tidak salah ini Bang Karena saya bukan Saya bukan orang Ekonomi Saya bukan orang sosial Apalagi saya bukan orang Perfilman Seperti Pro Emi Sebelumnya Perkenalkan diri Nama saya Emma Utami Background pendidikan saya Adalah komputer Saya S1 S2 S3 Saya Dari Ibu komputer Universitas Gejah Madar Nah Sehingga Pemaparan materi Untuk Siang hari ini Dari sudut pandem saya Sebagai orang Informatika Tentu saja Saya kaitkan dengan VESA Dan Kita Pada sesi yang sebelumnya Pro Emi Memaparkan terkait Bagaimana membangun komunikasi Interpersonal Di media sosial Nah Untuk Pemaparan saya Saya Fokuskan pada Komunikasi Di era digital Dampaknya Sebenarnya luar biasa Ya Sampai dampak Positif Tentu saja Juga ada dampak Negatif yang menyertainya Dan ini harus kita sadari Bersama Berbagai perangkat Yang saat ini Teman-teman gunakan Itu Sudah ada komputernya Di dalamnya Sehingga Bisa dikatakan bahwa Kita bisa menjumpai Informatika Kita bisa menjumpai Komputer itu Dimanapun Di mobil Di motor Ada perangkat elektroniknya Yang bisa diprogram Bisa dikoneksikan ke komputer Bahkan dikoneksikan ke internet Nah Saat ini Kalau kita perhatikan Bersama Maka hampir semua Peralatan bisa terkoneksi ke komputer Semua peralatan bisa terkoneksi Di internet Bisa terkoneksi di internet Mungkin contohnya yang paling gampang Adalah smartphone Jadi siapa sih Yang tidak punya smartphone Bahkan teman-teman mahasiswa ini Punya smartphone Lebih dari satu Nah Perangkat lain yang cukup banyak Terkoneksi di jaringan global ini Misalkan Televisi Komputer Dan banyak sekali Peralatan-peralatan Yang seperti video yang dipaparkan oleh Prof. Amy tadi Bagaimana IOT itu sudah Begitu dekat Dengan kehidupan kita Semua peralatan terkoneksi Semua peralatan Bercakap-cakap Nah Jadi tidak bisa dipungkiri Bahwa saat ini adalah Eranya informatika 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 ada di mana-mana Jadi Baik dalam ilmu politik Dalam ilmu ekonomi Dalam ilmu sosial Bahkan dalam film dan animasi pun Itu penetrasi bidang informatika Ke bidang-bidang tersebut Itu Semakin Luas Dan perkembangannya Semakin Besar Nah Teman-teman mahasiswa Ini kalau panggil-panggilnya Kakak-kakak ya Saya mau panggil Teman-teman deh Kita seumuran Jadi Bagi teman-teman mahasiswa Yang mempelajari Sejarah perkembangan Internet Maka Nampak ya Bahwa perkembangan Teknologi itu Begitu Luar biasa Pada saat saya Kenal internet pertama kali Tahun 90-an Data yang disaling dibagi Pasti terbatas Datanya teks Tapi saat ini Teman-teman bisa Bisa ikut menikmati Bahwa Jangankan teks Video Audio Bahkan multimedia Itu dengan mudahnya Dibagikan dengan mudahnya Diubah Dengan mudahnya Saling dipertukarkan Dan lain sebagainya Nah Kini Seperti yang sudah Saya sampaikan tadi Yang Seolah-olah Mesin Antara mesin Bisa bercakap-cakap Jangankan manusia Dengan manusia Sekarang manusia Bercakap-cakap Sama mesin Mesin bercakap-cakap Dengan mesin itu sendiri Nah Itu karena Akibat dari Pesatnya IOT Internet of Things Bukan teman-teman disini Sudah Sudah sangat Apa Terbiasa dengan IOT Dengar Dengar Artificial Intelligence Kecerdasan Kuatan Dengar Data Science Dengar Big Data Nah Walaupun bukan Informatika Tapi hal itu Sudah jadi Jadi milik bersama Informasinya Teman-teman Nah Berbagai perubahan Yang terjadi saat ini Tidak terlepas dari Digitalisme Jadi masa ini Digitalisme Yang memberikan Banyak perubahan Khusususnya Dalam perkembangan Data Awalnya Nah dulu Tadi ada beberapa Generasi ya Nah Generasinya Teman-teman sekarang Generasi Z mungkin Tidak ketemu Data Analog Nah Generasinya saya Bang Eri Prof Emi Prof Zatya Ini juga tidak ketemu Data Analog Sekarang digantikan Dengan data Digital Nah Data Analog Yang seperti apa Nah Teman-teman Maksudnya Yang Bapak ibunya Punya Pintah kaset Punya Piringan hitam Dukunakan untuk Merekam lagu Suara Gambar Nah Yang tersimpan Di dalam Apa Quisel Film ya Sekarang formatnya Adalah Tersimpan dalam Data Digit Diskrit 0 dan 1 Nyimpernya di mana Sekarang nyimpernya Sudah tidak pakai kaset Nyimpernya sudah tidak pakai Piringan hitam Sekarang nyimpernya Sudah pakai USB disk Misalkan Jadi kecil itu Nyimpernya bisa gede Kapasitanya Dan gampang Dibawa kemana-mana Nah Aktivitas yang Bebasiskan data Digital ini Saat ini Sangatlah komplek Jumlahnya sangat besar Sehingga Diperlukan banyak pengetahuan Dan sumber daya Untuk Mampu mengungkapkan informasi Yang terkandung di dalamnya Seperti yang Prof Emi Sampaikan tadi Ternyata Indonesia itu Termasuk pengguna Media sosial yang Yang keberapa Empat gitu Nah berarti kita itu kan Dengan suka rela Mersupply data ya Terus datanya buat apa Datanya untuk siapa itu Kenapa datanya Kita manfaatkan Untuk apa Kita bisa melihat Prospek pasar Misalkan ya Kita bisa memprofil Kalau kita mau jualan Ke suatu Lokasi Suatu daerah Orang-orang di daerah sana Itu sukanya Enggak apa ya Jadi kalau kita jualan Enggak mungkin akan Salah jual tuh Begitu Jadi Jangan kita pasif Men-supply data Kita tuh supplier Jadi seperti yang Prof Emi Indonesia tuh supplier data Jangan hanya supplier Tapi kita juga harus Bisa mengolah datanya Datanya itu adalah Punya kita bersama Seharusnya ya Ya Data yang kita simpan Dalam apa Bentuk 0 dan 1 Tadi mudah diubah Jadi mudah ditambah Mudah dikurangi Mudah dipindah Mudah disimpan Oleh karena itu Tadi Prof Emi sampaikan Hati-hati Ketika posting Karena saat ini Postingan kita itu Sangat mudah sekali Untuk direkaya saya Jadi saya selalu Posting yang baik-baik saja Karena ternyata Mas Satya mencermati Apa yang saya posting Nanti kalau pas Keusilan Mas Satya itu Kumat gitu kan Saya bisa diapak-apak Ya jadi Jumlah datanya juga Banyak Jenisnya juga Begitu Besar Jadi Everywhere are digital Jadi semuanya Seba digital sekarang ya Perubahan luar biasa Tersebut yang Dimamakan Jangankan Evolusi data Tetapi sekarang Terjadi Revolusi data Jadi data itu Sudah sedemikian besar Perubahannya ya Dari sisi sumber datanya Dari sisi jenis datanya Dari sisi terba datanya Dari sisi jumlah datanya Nah Revolusi ini Apa pendorongnya Revolusi ini Karena kemajuan Teknologi internet Sebagai Pemicunya ya Jadi Jumlah data yang besar Jadi volume Manyak data Variatingnya besar Velocitynya besar Itulah yang sekarang Dimaksud dengan Big data Nah Big data Sekarang itu kan Yang mahal itu data Orang yang memuasai dunia ini Siapa? Orang yang memiliki data Dan orang yang punya pengetahuan Gimana caranya ngolah data Jadi kalau cuma punya datanya aja Tapi kita gak tahu caranya ini Mau diapakan Ya percuma Oke Nah Oleh karena itu Kita perlu Untuk menambahkan Tidak hanya volume-nya Tidak hanya Verity-nya Tidak hanya Velocity-nya yang besar Tetapi apa Value-nya Kita bagaimana cara Menambahkan Nilai terhadap Data-data tersebut Oke Menyambung yang disampaikan Prof. Emi tadi ya Bahwa Pengguna internet Di seluruh dunia Itu sekarang adalah Posisinya Di tahun 2020 Awal adalah 4,5 miliar Pemakai Wah jadi Semuanya Semuanya sekarang Komunikasinya Itu Serba digital Oke Kemudian Pertumbuhan Pertumbuhan global Pengguna internet Itu naik Naik 7% Dari tahun 2019 Nah Indonesia sendiri Pengguna internetnya Sebanyak 175,4 juta Dengan penetrasi Mencapai 64% Jadi Kenaikannya Dari tahun sebelumnya Ke sekarang Itu luar biasa Banyaknya Apalagi Sekarang Di masa pandemi Di masa pandemi COVID-19 ini Pengguna berbagai Perangkat Itu melakukan Aktivitas digitanya Semakin meningkat Aktivitas sekolah Aktivitas bekerja Dari rumah Itu memiju Berbagai kegiatan Berbasis Data digital Seperti yang tertampilkan Pada thread Di layar Nah Tadi terkait dengan Teknologi IOT Seperti yang sudah Disampaikan oleh Prof. Emi Ini Berperan sangat Besar Dalam menyumbang Semakin cepatnya Data digital Menjadi Big data Jadi Ada 7 miliar Perangkat IOT Itu Bersama-sama 17 miliar Perangkat yang lain Itu terkoneksi Di jaringan internet Jadi teman-teman Itu bisa membayangkan Lalu lintas data Di atas langit sana Itu sekemikian Hebatnya Sehingga Berbagai aktivitas Digital itu Mendorong Lahirnya Studi Analisis Berbasis Data digital Oke Teman-teman Berikutnya adalah Juprikan Film Film ini Tahun 2014 6 tahun yang lalu Mengenai Berbagai Aktivitas Manusia Yang teman-teman Lintas data Digital Yang menyertainya Luar biasa Banyak Yang menyertainya Yang menyertainya Terima kasih telah menonton 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 Setelah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Pikir menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Misalkan Terima kasih telah menonton 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 Saya juga menonton Terima kasih telah 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 menonton Seminimal apa Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mereka Sikap menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Silah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Kita akan menonton Terima kasih telah 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 menonton